Ini adalah sebuah Xiaomi ya LCD Curve ya mbak yang cekung Untuk permasalahannya Layarnya tidak menyala ya Tidak ada Tampilan sama sekali Kemudian Juga bike lightnya tidak menyala ya Saya ketok-ketok ini tidak ada bike light Lampunya hanya gedip-gedip Saya coba power ya Saya nyalakan kembali Dia hanya menyala lampu indikatornya Tapi ini tidak ada cahaya atau bike light Bahkan tidak ada gambar Kita langsung bongkar saja ya XMMM NTW Key 34 Kita langsung bongkar saja Ya disini sudah Saya buka ya teman-teman Sudah buka dan disini Terlihat Ada mainboard ya teman-teman Disini mainboard kemudian Disini ada tick-on ya Terpisah Nah ini tertutup ya Lalu disini ada power supply ya teman-teman Saya akan cek dulu semua tegangan Apakah normal atau tidak ya Dari power supply ini Serta bike lightnya ya Karena tadi tidak menyala Jadi bike lightnya akan saya cek Ya tadi teman-teman ya Tadi sudah saya cek semua tegangan disini Ternyata keluar Yang dari PSU Tetapi Mainboard juga masih bagus ya Tadi saya cek Karena masih bisa di on-off Yang saya cek adalah bagian bike lightnya Ini teman-teman ya Ini jalur ke bike light Disini Ada dua bike light Saya akan coba ya Dan saya sudah coba Sepertinya ya Dengan bike light tester Buatan saya Ini ternyata Lampu masih menyala Jadi kemungkinan Lampu bike light juga masih menyala ya Saya berkesimpulan Ininya yang bermasalah teman-teman Ini adalah Block power supply Saya akan ganti ya Dengan Block power supply nya Nanti kita akan Coba ya teman-teman ya Jadi saya coba Pakai tester ini Oh ya Saya pasang dulu ya teman-teman ya Tadi bike lightnya Tidak menyala sama sekali ya Disini tidak ada cahaya Saya akan coba pasang lagi ya Saya pasang lagi dulu Lalu saya coba lagi ya Dan lampu Indikator sudah menyala ya teman-teman Disini ya Coba saya matikan Nah ini mati Nah ini Harusnya teman-teman Disini itu ada Lampu bike light yang menyala ya Background nya Tapi ini tidak ada sama sekali Nah saya akan Coba menggunakan Bike light tester lagi ya Tadi saya sudah coba sebetulnya Dan Coba teman-teman Perhatikan ya Disini Tidak ada lubang ya Untuk mengintip Apakah lampunya menyala Atau tidak Saya colokan listriknya ya teman-teman Kita lihat Nah disini teman-teman Kalau perhatikan Nah ini ada cahaya ya teman-teman ya Ada cahaya Menyala ya Kalau tadi Sama sekali Tidak ada cahaya Saya coba Saya coba matikan ya teman-teman Perhatikan ya Disitu lubangnya Nah mati teman-teman ya Jadi Seperti itu ya Tidak nyala Jadi Kalau saya Berkesimpulan Saya akan mencoba Mengganti Power supply-nya Atau memperbaiki Kalau masih mengunggikan Ya sudah saya Sediakan ya teman-teman Di dalamnya itu Seperti ini ya Power supply-nya ya teman-teman ya Di dalam ini Saya akan ganti Tadi saya sudah coba Dengan ini ya Itu menyala ya teman-teman Sudah bisa normal Ya ganti ya teman-teman Saya beres Ya Sama ya teman-teman Seperti ini ya Saya coba perbaiki dulu ya Apakah Kalau diperbaiki Masih bisa atau tidak Kalau tidak Saya langsung Ganti itu aja ya Yang sudah jelas bisa Ya karena Tadi itu Tidak bisa diperbaiki Teman-teman Saya ingat ganti aja ya Yang jelas Dengan yang ini ya Tadi saya sudah coba Bagus Jadi saya ganti Satu blok ya Saya beresi Dan saya coba Saya akan Pasang ya teman-teman Di sini Perhatikan Pada bagian Sini ya Lampu backlight Dari lubang ini Dari lubang ini Dari lubang ini harusnya Menyala Ya sudah menyala ya teman-teman ya Nah ini Sudah menyala ya Coba kita perhatikan Di sini ya Saya power Nah sudah menyala ya Teman-teman ya Kita Lihat layarnya Teman-teman ya Ya sudah ada Tidak ada signal Karena saya Menggunakan STB ya teman-teman Ini saya akan Lepas Nah Ini tulisannya No signal Jadi Seperti itu ya teman-teman Tinggal kita Pakai Sinyal Kita Lihat ya teman-teman Hasilnya Sudah ada gambarnya Sudah Sempurna ya Ini sudah Saya gunakan Pakai HDMI ya Set top lock Sudah normal ya Sampai jumpa